Masih bersama saya February Rahmat dalam Inspiring Around Never Get Tired of Inspiring Kali ini saya akan menghadirkan seorang ibu rumah tangga bernama Seruni Okterani Putrinda Yamin atau yang biasa disapa dengan Mbak Opie Walaupun ibu rumah tangga tapi ternyata ada kegiatan luar biasa nih yang dilakukan oleh Mbak Opie Disilah kesibukannya mengurus sembilan anak kandung Masih bisa meluangkan waktu untuk memasak dan juga membagikan makanan ke berbagai pantiasuhan Khususnya di setiap hari Jumat Kita langsung saja sampai ini sudah ada bersama kami bergabung Mbak Opie Halo Mbak Opie apa kabar Mbak? Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Mbak Opie ya? Alhamdulillah sehat Mbak Opie ini kan dikenal juga melalui akun Facebook dan Instagram Namanya adalah Opibunda Rempong Itu kenapa tuh Mbak Opie memiliki nama itu Mbak Opie? Ya abisnya emang rempong anaknya sembilan Karena rempong anaknya sembilan Mbak ya Sudah berapa aja nih Mbak usia anaknya Mbak dari satu sampai sembilan ini? Yang paling besar usianya 23 tahun Yang paling kecil usianya 5 tahun Setiap anak jaraknya satu setengah sampai dua tahun Dan yang ke delapan ke sembilan yang paling jauh Jaraknya lima tahun kira ini udah mau selesai Taunya masih ada lagi Oke rejeki Mbak apa Mbak? Iya rejeki Mbak tapi kan kalau kita melihat di Indonesia kan ini kan Cukup jarang Mbak ya apalagi di perkotaan Untuk punya anak sampai dengan sembilan Mbak Ini ada kesulitan gak Mbak untuk mengurus sembilan anak? Apakah membutuhkan asisten rumah tangga Atau babysitter gitu untuk mengurus ke sembilan Dari putra-putrinya Mbak Opie ini? Ya pastinya susah ya Tapi kan anak sembilan ini lahirnya gak berk sekaligus Lahirnya satu-satu Jadi memang orang tuh selalu beranggapan Iya anaknya banyak, anaknya banyak Pasti repot gimana kalau nangis semua gitu kan Gimana kalau ngasih makan semua? Ya enggak ya nangisnya sendiri-sendiri Enjoy Mbak ya berarti ya? Iya dan memang saya kebetulan ya gak berjodoh ya Sama asisten rumah tangga Jadi pernah pakai tapi jarang Akhirnya ya sendiri aja semuanya diurusin sendiri Malah kalau saya pakai asisten Saya jadi pengangguran gak ngerjain apa-apa Oh luar biasa Berarti mengurus semuanya sendiri Mbak ya Mbak ini kan anak Mbak Opie yang paling tua Juga usinya 23 tahun Di bawahnya juga GPs sekitar 100,5 tahun gitu Mbak ya Berarti Mbak sudah mulai berkuliah nih Mbak Dimana aja Mbak? Iya yang paling besar sudah Alhamdulillah sudah kerja Sudah malah lagi nerusin kuliah lagi Ngambil S2 Terus adiknya yang laki-laki kuliah juga Insya Allah tahun depan selesai Anak saya nomor 3 juga sedang kuliah lagi Eh masih kuliah yang nomor 4 SMA Nomor 5 SMA juga Nomor 4-5 SMA Nomor 6 SMP Nomor 7 SD Nomor 8 SD Nomor 9 belum sekolah Saya aja sampe ribet ini Mas Ingat-ingatnya juga bingung saya Sampai bingung Mbak ya Ia sampe bingung Terutama kalo urutan ya Nomor sekian Nomor sekian Ini kalo disebut nama Saya masih bisa Masih ingat-ingat Tapi kalo udah nomor bingung Mbak ya Tapi kan ini kan Mbak Opi kan Kalo kita kulik lagi nih Mbak Mbak Opi ini kan ternyata merupakan Lulusan dari sarjana teknik Mbak Artinya kan punya peluang karir Kedepannya Mbak Tapi pada akhirnya Decide untuk menjadi ibu rumah tangga Kenapa nih Mbak Opi Ya apa namanya Waktu selesai kuliah itu ya memang Apa namanya Sudah punya anak ya Akhirnya jadi Gak sempat bekerja di Bidang yang sesuai saya kuliah gitu kan Nah jadi Fokus di rumah akhirnya gitu Jadi kerja pun gak yang sesuai dengan bidangnya Sampai saya kuliah gitu Ya jadi penerjemah Kemudian Bantu suami Di usaha Percetakan dan penerbitan gitu Kemudian akhir-akhirnya Merambah ke dunia masak-memasak deh gitu Tapi kan Kalo misalnya kita lihat lagi Mbak Gak mudah loh Mbak Jadi seorang ibu rumah tangga Apalagi ada sembilan anak yang diuruskan Itu suatu hal yang luar biasa loh Mbak Opi sebenernya Mbak Opi Kita udah denger tadi kerempongan Dari seorang Mbak Opi Sehingga dikenal juga sebagai nama Opi Bunda Rempong ya kan Dan juga mengurus sembilan anak Tapi ternyata Mbak Opi ini juga Masih sempat punya kegiatan rutin Mbak Di antaranya adalah Memasak makanan Terus dibagikan makannya ke pantiasuhan Ini kenapa Mbak membuat kegiatan seperti ini Sebenarnya mulai kapan kegiatan ini Mbak Opi lakukan Ya Alhamdulillah kegiatannya udah berlangsung Aku masakan nih buat temen aku yang sakit gitu Oh iya oke aku bikinin Terus dia pesen lagi bisa gak bikin makan siang nih buat anak panti asuhan Oh iya oke aku bikinin gitu Nah terus dari situlah kemudian Ya kan kegiatannya saya upload ya Tujuannya juga bukan buat pamer sih Maksudnya buat laporan gitu Laporan sama yang udah nitip gitu kan Ini ya udah aku kasih gitu kan Nah terus dari situlah kemudian Ada gitu Oh bisa ya aku nitip deh Aku nitip deh gitu Mulailah Apa namanya Kegiatan itu terus berlangsung gitu Tapi ya memang Ada lah ya bilang Kalau ngasih tuh jangan Jangan di upload dong Apa kan itu pamer Selalu ada seperti itu Aja gitu ada ya Cuman ternyata Sebenarnya saya tuh niatnya gak seperti itu Bukan niat pamer Tapi ya menebarkan virus kebaikan gitu ya Kan apa aja bisa disebar Bukan cuma hoax Atau hal-hal yang buruk Tapi kebaikan juga bisa disebarkan Dan itu ternyata menular Ini alhamdulillah banget Saya dapat laporan Dari teman-teman saya Yang tadinya ikutkan donasi Akhirnya dia bisa bikin sendiri Mbak aku Apa namanya Berbagi sendiri mbak Di tempat aku gitu Oh ya alhamdulillah Gitu kan ya Tandanya apa Saya menelurkan Meneruskan perjuangan ini Menularkan semangat ini Jadi orang-orang juga Apa terinspirasi gitu Oh iya Aku nyontek deh Gerakannya opi gitu Gak apa-apa Gerakan baik kok Ayo sama-sama Kita Apa namanya Berbagi ya Jadi Bukan cuma tugas Pemerintah aja Tapi kita sebagai manusia Juga ikut bertanggung jawab Kan Allah menetipkan Rezekinya Pada kita Nah tugas kita lah Untuk membersihkan Harta yang kita dapatkan Untuk kaum Fakir Duafa Dan Anak jatuh Seperti itu Sebenernya menurut Saya sih ini adalah Influencer Yang sebenernya Mbak ya Jadi menginfluensi Membelikan Mengajak pada kebalikan Dan dampaknya kan Saya sih berharap ya Dengan kita memberi itu Ada Dampaknya tuh ya Kita tuh bahagia Kita tuh jadi tenang Dan Ada kan ya Apa namanya Saya pernah dengar suatu Hadis Bahwa Tidak akan Miskin orang yang bersedekah Jadi sebesar apapun Dia sedekah Dia gak akan jadi Jatuh miskin gitu ya Malah Malaikat akan Mendoakan orang yang Sudah berbagi Itu gitu Didoakan baik oleh Malaikat Sebaliknya Orang yang tidak Mau berbagi Didoakan jelek Nah kan gitu ya Tapi saya ini bukan Nakut-nakutin loh Enggak Terus ada lagi yang nanya Terus gimana Kalau saya gak bisa bersedekah Gak apa Sedekahlah pada Orang yang terdekah Denganmu Anak Suami Keluar tegak Itu Jadi kalau saya Membiasakan anak-anak saya Mengucapkan syukur Terima kasih Pada kedua orang tua Kalau Dikasih apa-apa Sama papa bundanya Mengucapkan syukur Dan mendoakan Kedua orang tua Itu dulu Dari keluarga terdekat Mbak Opi Berarti kan ini kan Juga melibatkan Anak-anak Dalam proses masak Mbak Iya Kalau gak dibantuin Anak-anak Gak bisa Tapi Mbak Selain meminta bantuan Anak-anak Ada gak sih Mbak Yang Mbak Opi Ingin tanamkan Pada anak-anak Di tengah Plase Sampengasa gitu Jadi kita kan Sama-sama Ini Alhamdulillah Saya ada aja Yang membantu Waktu Suami saya kan Dosen ya Jadi waktunya Kebetulan dia Waktu mengajarnya Sore Jadi pagi Selalu bisa Bantu saya gitu Tapi akhir-akhir ini Gak bisa Udah mulai sibuk gitu Anak-anak juga Selalu kita Gotong-royong Ada yang Mosong cabai Itu urusan Bapaknya lah Cabai itu Cabai Daun bawang Daun bawang Bawang-bawang Urusan si papak Nah anak-anak bisa potong tempe Bisa potong tahu Gitu kan Nah itu Saya bilang Eh yang benar ya Gitu Kalau Motongnya kayak gini Gitu yang rapi Nah terus Kalau makanan udah jadi nih Kan mereka Ngincipin Nah Itu Ngambil gitu Saya bilang Eh jangan kayak gitu Itu kan mau dikasihkan orang Gitu Jadi Menghargai Terus Oh iya Jadi anak-anak ini Buat Walaupun mereka gak liat Makanan yang tadi kita udah bikin Kita colek Tapi gak boleh Allah maha tahu Gitu Terus Ya jangan begitu lah Gitu Terus makanannya ditutup Gitu Saya bilang Supaya gak kena lalat Atau gak kena debu Gitu Nah terus Pas packing makanan ya Di kotak-kotak itu Naruhnya yang benar Kasih cabai Hiasannya apa Gitu Yang bagus Gitu Ya itu Supaya dalam bentuk Kita menghargai orang yang Sudah kita beri Dan menghargai Donatur yang udah ngasih Udah menitipkan rezekinya Kita Mereka gak liat Eh mereka gak ngincipin makanannya Tapi dari Penyajiannya Oh ini enak nih Gitu Gitu Mbak ini kan Disebarikannya kan di Pantiasuan Mbak Untuk Pantiasuannya sendiri Mbak ini Mbak Opik gimana memilihnya Apakah Melihat dari latar belakangnya Harus bagaimana Saya cari Saya cari Jadi memang saya browsing dulu Di internet mana sih Dimana sih Yang dekat-dekat saya aja Saya gak sanggup juga Kalau jauh-jauh ya Kan Ya waktunya Gitu kan Transportasinya Susah Jadi yang terdekat-dekat aja Sama saya Dan saya datengin Pantiasuannya Satu per satu Saya datengin Saya lihat keadaannya Saya lihat Siapa pengasuhnya Nah Terus Akhirnya terseleksi lah ya Dalam kurun Empat tahun ini Ada yang Alhamdulillah Rutin Saya Saya kirim Dan itu bukan cuma panti yang Islam aja Tapi yang non-muslim juga ada Kenapa Karena saya Merasa bahwa bentuk tolek Saya Sebagai warga negara ini Harus Berkewajiban Untuk juga Mengusung toleransi Kalau bukan kita Ya siapa lagi Kita tidak ingin negeri kita hancur Karena perbedaan agama Atau suku Jadi Selain berbagi makanan Saya juga berbagi bingkisan Tiap Di tiga hari besar agama Hari Raya Idul Fitri Natal Dan Imlek Itu kalau Tapi pantinya Yang kebagian semua Panti muslim Terus ada kebetulan Panti buddha juga Terus ada Pasti Panti-panti nasrani lah Kebagian itu Ya Mbak Opi Tadi kan Mbak Opi juga sudah cerita Kalau Ini tuh Ada cukup banyak dermawan Yang ingin bergabung Memberikan Donasinya Iya gak banyak-banyak amat Apalagi sejak pandem ini Banyak yang pamit Iya Mbak Iya gak apa-apa Selalu ada gitu Mbak ya Dermawan yang ada Ada lah Iya ada aja Ini sekalian nih Mbak Karena kan MG Radio Network Disebarkan di seluruh Indonesia Mbak Mungkin kalau misalnya Ada dermawan Yang ingin menyalurkan Dananya Ke Pantiasuhan Lewat Mbak Opi Mbak gimana Mbak Caranya bisa di-share ke kita Ya boleh sih nanti Saya kebetulan gak hafal Nomor rekening saya Tapi sebenarnya sih ya Kalau Yang jauh-jauh tuh Saya bukan keberatan Tapi di sekitar kita tuh Ada sih sebenarnya Coba aja Cari yang Yang terdekat dulu lah Gitu Kalau misalnya ada yang dari Kalimantan Atau Sumatera Menitip ke saya Yang ada di Pulau Jawa Ini kan kayaknya kejauhan ya Mas ya Saya bukan yang gak mau Tapi mau gue aja Nanti bisa DM saya Atau via inbox Kalau memang Ya kalau Percayalah gitu ya Kalau Insya Allah Saya salurkan kok Itu pantinya Saya terbuka Kalau ada yang Mau minta alamat Pantinya Mau lihat silahkan Gitu Saya kasih tunjuk Tapi memang Tertentu ya Maksudnya saya juga kan Harus melindungin Pantinya gitu ya Dalam artian berarti Mbak Opin Gak pelit-pelit untuk Berbagi informasi Dan juga tips and tricknya Mbak Opin ya Banyak kok yang ini Aku punya ini Baju, sepatu Atau mau ngirim makanan Langsung boleh Minta alamat Silahkan saya kasih Jadi gak usah mati ke saya Saya nyata Yalah Kalau misalnya Kalau misalnya Mau menghubungi Mbak Opin Mbak itu di Instagramnya Apa Mbak At apa Itu ada Pokoknya Kayaknya saya agak Lumayan populer ya Di Facebook Cari aja Opi Bunda Rempeng Udah gak kemana-mana Opi Bunda Rempeng ya Opy Bunda Rempeng Iya Di Facebook Ya mungkin Bunda Rempeng banyak Tapi yang Yang Opi Bunda Rempeng Cuma saya Mbak Tapi kan ini kan Anak sulung Mbak Opi kan Yang namanya Hanun Mengikuti jejak ibunya nih Mbak Opi Sebagai Membuat gerakan Rumah Sandar Namanya Mbak ya Itu gimana Mbak Betul Itu saya gak sangka banget Jadi dia bilang gini Bunda aku mau Ngajar adek-adek Pandi Asuhan dong Katanya gitu Oh kamu tuh Yakin Adekmu aja banyak Bukan yang ngajarin Adek sendiri Saya bilang gitu Terus Kamu juga Kerja repot Mau kuliah lagi kan Memang kamu sempet Saya gituin Beneran Dan saya gak terlalu Ngasih aktif Dia minta Aku minta dong Yaudah saya kasih aja sih Nomor ininya Nomor kontak Panti-panti yang biasa Dapat makanan kan Tapi saya sama sekali Tidak membantu dia Untuk mengontak Panti-panti tersebut Saya gak bilang Pak Bu Anak saya nih ya Mau gini-gini Enggak Dia jalan sendiri Tau-tau Dia cerita Ini yang gastar Buat Voluntir Sampai 2.000 orang Masya Allah Saya sampai Merinding-merinding Ya Alhamdulillah Ini rumah Sandar itu berjalan Jadi kalau dia Lebih ke pendidikan ya Ngajar Voluntir Itu gak ada uang terlibat sama sekali Peralawannya tidak dibayar Dan dia tidak menerima Speser pun uang dari siapapun Untuk rumah Sandarnya Semoga selalu sukses Mbak Opi Dan juga tetap lancar Mbak Opi dan juga anak sulungnya Dan kita doakan Agar ini semakin besar Sehingga lebih banyak orang yang dibantu Mbak Opi ya Mbak Opi terima kasih Sudah bergabung bersama kami Di MG Radio Network Terima kasih saya Terima kasih Mbak Opi